Salam jumpa, Redaksi Malam kembali menjumpai Anda dengan sejumlah berita terpilih yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya Elisa Widya Kusuma dan berikut kita simak berita pertama. Pemirsa di Kepung Polisi dari segala penjuru arah, para pebalap liar kocar kacir melarikan diri. Razia balap liar yang digelar di Padang, Sumatera Barat ini berhasil menjaring 46 motor yang tak dilengkapi surat-surat. Untuk tidak melarikan diri. Berdiam ke tempat. Puluhan pembalap liar yang berada di Jalan Katip, Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat, Kocar Kacir berusaha kabur hingga terjatuh saat dikepung polisi dalam razia balap liar. Meski berusaha melarikan diri ke arah gang kecil, para pembalap liar terkecoh setelah diberhentikan polisi yang berpakaian premen yang telah menunggu mereka. Satu persatu sepeda motor yang ikut ajang balap liar dan tak memiliki surat kendaraan diangkut ke mobil dalmas. Tak mau terkecoh, polisi juga memeriksa motor pembalap yang berpura-pura menjadi tamu sebuah acara pernikahan. Dalam razia balap liar ini, 46 sepeda motor tanpa dilengkapi surat diamankan polisi. Sepeda motor yang berhasil di jaring razia balap liar ini akan ditilang polisi dan pemilik sepeda motor harus mengikuti sidang pada apil mendatang. Randi Pangeran, Padang, Sumatera Barat